Shalom, Haleluya, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Kategoriasi Online secara live bersama saya, Pendeta Giri Tengker. Dan hari ini kita akan bahas yaitu mengenai rapture atau pengangkatan orang percaya. Kita akan lihat apakah rapture ini benar-benar sesuai dengan kata Alkitab. Apa kata Alkitab tentang pengangkatan? Kita akan bahas panjang lebar, Saudara. Tetapi sebelum kita membahasnya, Saudara boleh siapkan catatan, Saudara boleh siapkan Alkitab. Dan buat Saudara yang menggunakan handphone, saran saya, Saudara boleh pakai mungkin headset supaya bisa terdengar lebih jelas. Dan tentu saja nanti Saudara, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis dalam komentar. Komentar, tetapi Saudara begini yang saya mau coba jelaskan. Kalau berkomentar, Saudara, kemarin ada orang yang non-Kristen. Mereka berkomentar dengan baik, mereka berkomentar dengan halus. Dan sebetulnya, kita orang Kristen harus lebih baik dari itu. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan supaya kita ini penuh dengan kasih. Jadi Saudara yang mau komentar atau bertanya, silakan. Saya ajak setiap Saudara untuk berkomentar secara konstruktif. Tetapi sebelumnya, mari kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, Kalau kami boleh berkumpul dari manapun kami berasal. Mungkin dari Sumatera, Jabodetabek, mungkin dari Papua, dari Sulawesi, dari NTT, Kalimantan, bahkan ada yang dari Sabah. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh kumpulkan kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa hambamu ini sangat terbatas. Itu sebabnya ya Tuhan, kuasai hati pikiran perkataanku, sehingga benar-benar hikmat yang keluar, Benar-benar hanya berasal dari sorga saja. Berkatilah setiap jemaatmu yang punya kerinduan, Untuk semakin hari, semakin dalam, akan pengenalan terhadap firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Nah, saya ucapkan shalom untuk Ibu Christine Love Jeremy, shalom Ibu Mesrawati Lala, saya topang doa. Kemudian untuk Ibu Maxen Max Natari, sodara boleh, boleh kalau misalnya tuliskan daerah asalnya di mana, Begitu biar saya juga bisa tahu, sodara berasal dari mana. Karena kalau misalnya ini berasal dari Papua, atau dari Maluku, mungkin sekarang sudah jam 9 malam, begitu ya. Dan sesi kategori online ini, akan berlangsung kurang lebih, selama setengah jam. Ibu Ita Aseng, Ibu Tasikta. Nah, sodara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan paling mendasar, yaitu apa yang dimaksud dengan pengangkatan? Pengangkatan itu adalah satu momen, satu masa di mana Tuhan Yesus datang, dan menjemput orang-orang pilihannya. Artinya, ini bukan dijemput ketika orangnya sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput orang yang masih hidup. Nanti kita akan lihat faktanya seperti apa, apa kata Alkitab. Ini ada yang dari Bogor, oh ini dari Nias, Ibu Mestrawatina Lalan. Shalom Ibu Claudia Herlina, shalom Ibu Nona dari Kupang NTT. Shalom, puji Tuhan. Ya Pak Bukti Pinem, nah ini dari Bekasi. Ya, Pak Bukti Pinem. Kupang NTT, shalom Ibu Marselina Riwu. Jadi kita akan bahas tentang pengangkatan. Jadi pengangkatan itu adalah momen di mana Tuhan Yesus datang, dan dia akan menjemput orang yang masih hidup. Sekali lagi, orang yang masih hidup. Diangkat hidup-hidup. Ya, saudara, nanti kita akan bahas. Nah, uniknya, banyak orang yang berkata bahwa pengajaran tentang pengangkatan ini, itu adalah pengajaran yang baru berkembang saat-saat ini. Sebelum saya lanjut, saudara, apa yang saya sampaikan ini, ini benar-benar saya bisa pertanggung jawabkan. Kenapa? Karena saya ketika menyampaikan tentang akhir zaman dan pengangkatan, setiap hal yang sudah saya sampaikan ini, sudah pernah diuji dalam sidang. Karena saya pernah mempertanggung jawabkan ini secara akademis. Tesis saya bahkan itu berbicara mengenai tanda 666. Jadi, memang ini sudah diuji. Begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak yang bilang, kalau pengajaran tentang pengangkatan itu adalah ajaran yang baru. Ajaran yang sebenarnya baru berkembang sekarang-sekarang ini. Sekarang kita lihat faktanya. Saya teringat dengan sebuah lagu yang dinyanyikan, diciptakan oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Saya yakin saudara pernah dengar lagunya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Blessed Assurance, Jesus is mine. Refnya bagaimana? This is my story. This is my song. Tetapi di ayat yang kedua, di ayat yang kedua, dari lagu Blessed Assurance itu, Fanny Crosby itu menulis lirik Perfect Submission, Perfect Delight, Vision of Rapture, Now Burst on My Side, Vision of Rapture. Pengelihatan akan pengangkatan. Dan, saudara, lagu daripada Fanny Crosby ini, saya tadi coba searching, itu diciptakan di tahun 1873. Berarti, pengajaran tentang pengangkatan, itu bukan pengajaran yang baru-baru muncul sekarang ini. Bahkan kalau kita mundur jauh ke belakang, apa yang dikatakan oleh para bapak-bapak gereja. Saya mencatat, bahwa ada seorang bapak gereja yang namanya Irenaeus. Irenaeus itu dalam bukunya, Against Heresis, atau Melawan Para Bidak, dia menjelaskan, kenapa? Karena pada saat itu, muncul bidat-bidat atau pengajar-pengajar sesat yang tidak percaya pengangkatan. Maka dia tulis dalam buku Against Heresis. Siapa itu Irenaeus? Irenaeus adalah bapak gereja yang merupakan murid daripada Polikarpus. Ada yang pernah dengar nama Polikarpus di sini? Tapi bukan Polikarpus yang ada kasus itu, ya, saudara. Polikarpus itu adalah murid langsung daripada Rasul Yohanes. Bahkan, saudara, dalam catatan sejarah, Clementius dari Roma, saya melihat dalam catatannya, ditulis begini, bahwa pengangkatan itu, itu terjadi ketika nanti, ketika orang-orang Kristen mengalami yang namanya penyiksaan oleh Kaisar Roma. Itu sebabnya berharaplah bahwa kita akan segera diangkat. Itu dicatat oleh Clementius. Kapan tulisan-tulisan ini muncul? Tahun 6, maaf, tahun 100 Masehi. Artinya, pengajaran tentang pengangkatan ini sudah ada dari gereja mula-mula. Bukan baru muncul sekarang. Ya, saudara. Itu kalau kata sejarah. Sekarang kita lihat apa kata Alkitab mengenai yang namanya rapture atau pengangkatan. Dan sambil saya mengucapkan shalom Ibu Ledyana Mosali dari NTT Ibu Irian Silelaki ya, Pak Efer Rasai Ibu Rini Astuti Ibu Relisma Marpaung. Sekarang kita lihat apa kata Alkitab. Dan saya menggunakan Alkitab bahasa Yunani, saudara, supaya kita bisa melihat tenang saja. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kita buka dasar ayatnya dulu dalam satu tesalonika pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Saudara satu tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13. Biar saudara ngerti konteksnya, coba saudara perhatikan apa perikobnya. Perikobnya adalah kedatangan Tuhan. Ya, saya baca. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi, Paulus berkata, jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Ayat 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga, orang Kristen, percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan dia mereka yang telah meninggal. jadi nanti ada masanya di akhir zaman, kita ini akan dikumpulkan bersama dengan keluarga kita yang sudah meninggal dalam Kristus. Ayat yang ke-15. Hal ini kami katakan kepadamu dengan verman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. artinya, seandainya Tuhan datang nanti malam, ini contoh Bapak Ibu, nanti malam jam 8, seandainya kita masih hidup, nanti kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita yang sudah mati dalam Kristus. Akan ada itu. Coba lihat ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu aba-aba diberi dan pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangka kala-ala berbunyi, maka Tuhan sendiri, lihat, akan turun dari sorga dan mereka yang sudah mati. Keluarga kita yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita, kita yang masih ada di dunia ini, yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi nanti, saudara, di akhir zaman itu, lihat, Tuhan datang di awan-awan, lihat ya, Tuhan datang di awan-awan untuk menjemput siapa? Menjemput mereka yang sudah mati dalam Kristus. Ini akan dibangkitkan dan dijemput. Menyongsong. Ya, kalau Alkitab bilang itu menyongsong. Ya. Menyongsong Tuhan di angkasa. Siapa saja yang nanti yang diangkat, mereka yang sudah mati dalam Kristus. Dan yang kedua, kita yang masih hidup akan diangkat juga. Ini yang disebut dengan peristiwa pengangkatan. Dan, saudara, supaya kita mengerti dengan jelas, maka untuk menafsirkan ayat Alkitab, sekali lagi, saudara. Untuk menafsirkan ayat Alkitab, kita tidak boleh menggunakan hikmat sendiri. Dan dalam metodologi untuk menafsirkan ayat, dalam dunia teologi, kita percaya bahwa biarlah ayat Alkitab yang menafsirkan ayat Alkitab. Ya, saudara. Sekarang, saudara, coba perhatikan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ya, saudara. Di situ ada kata diangkat. Kata diangkat situ, kalau saya baca dalam Alkitab bahasa Yunani, saudara, kata diangkat itu menggunakan kata Arpagesometa. Arpagesometa. Arpagesometa itu, ya, coba saudara siapkan dulu tenggorokan dan ngomong dulu dalam bahasa Yunani. Arpagesometa. Ya. Arpagesometa. Kata Arpagesometa itu Arpagesometa. A-R-P-A-G-E-S-O-M-E-T-A. Kata Arga, ya, Arpagesometa itu berasal dari akar kata Arpazo. Terima kasih, Ibu Relis Mamar Paung. Punya akar kata Arpazo. Dan kata Arpazo ini juga dicatat dalam beberapa ayat dalam Alkitab. Contohnya yang terambil dari saudara dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Supaya kita perhatikan baik-baik. 2 Korintus saya pakai handphone biar lebih cepat saudara. 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian. Ya. Ini cerita tentang Paulus. Aku tahu ada seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Artinya saudara kata diangkat itu benar-benar diangkat ke sorga. Ayat yang keempat itu menggunakan kata Arpazo juga. Ia tiba-tiba diangkat ke Ferdaus. Itu menggunakan kata Arpazo. Artinya saudara kata Arpagesometa itu benar-benar diangkatnya ke sorga. Dan kata Arpazo tadi akar kata itu itu juga digunakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 supaya saudara ngerti apa yang dimaksud dengan konsep pengangkatan. Yohanes pasal 10 jadi kata diangkat dalam Thessalonica itu sama persis dengan Yohanes pasal 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata demikian perhatikan ini kata kuncinya dan aku memberikan hidup yang gekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku artinya ketika diangkat Tuhan angkat orang percaya supaya orang percaya ini tidak direbut dari Tuhan itu kurang lebih konteksnya saudara ya berarti ya kalau saudara tidak setuju dengan istilah pengangkatan ya tidak apa tapi kita kembali saja kepada Alkitab saudara bahwa itu akan terjadi dalam 1 Korintus pasal 15 kita buka lagi ini contoh-contoh ayatnya baru nanti saya akan jelaskan pengangkatan itu seperti apa 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke 51 apa yang terjadi ketika peristiwa pengangkatan 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan sesungguhnya aku aku ini Paulus sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia kalau dalam bahasa Yunaninya misterion sebuah misteri kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata ayat 52 pada waktu bunyi nafiri yang terakhir sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah sama kan artinya saudara nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan maka yang pertama kita pahami bahwa dia pasti akan jemput kita yang kedua saudara bisa bayangkan nanti di akhir zaman saudara akan bertemu dengan keluargamu yang sudah meninggal dalam Kristus saya nanti di akhir zaman bisa bertemu lagi dengan opa saya dengan ayah saya yang baru saja dipanggil Tuhan minggu lalu maka nanti peristiwa akhir zaman bukan peristiwa menakutkan akhir zaman itu akan menjadi sebuah peristiwa dimana ada suka cita besar anda bertemu lagi dengan orang-orang yang anda kasihi kalau kita masih hidup ya saudara kalau masih hidup sekarang kita lihat bagaimana konsep daripada pengangkatan kita buka Alkitab kita kembali dalam Lukas Lukas pasalnya yang ke-17 nah saudara maka kalau kita mengerti konsep ini kita akan sadar bahwa pengangkatan itu bukan sebuah hal yang dongeng tetapi memang kata Alkitab tadi sudah jelaskan apa kata Alkitab apa kata bapak-bapak gereja Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-30 tadi kita sudah bahas juga dengan menggunakan bahasa Yunani ayat 30 dikatakan demikianlah halnya kelak pada hari anak manusia dinyatakan apa yang terjadi ketika anak manusia dinyatakan lompat ke Lukas pasal 17 ayat 34 aku berkata ini Yesus yang ngomong aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas tempat tidur yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan ada dua orang perempuan bersama-sama menggiling gandum yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan jadi Tuhan Yesus menjelaskan nanti di akhir zaman saudara ada saja orang yang bersama-sama mungkin saja itu keluarga yang satu diangkat satu ditinggalkan dan itu terjadi ayat 36 kalau saudara baca kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan ya saudara yang terkasih dalam Tuhan itu sebabnya kalau kita baca gitu ya ternyata nanti bisa saja ada keluarga keluarga yang istrinya dia rajin ibadah bersekutu dengan Tuhan suaminya mungkin hidupnya belok-belok istrinya diangkat suaminya tertinggal bisa seperti itu tetapi saudara ini yang saya mau coba sampaikan kepada setiap saudara yang hari ini hadir coba saudara bayangkan suami istri hidup dalam Tuhan mereka taat setia beribadah kepada Tuhan mereka nanti di akhir zaman kalau masih hidup pasti mengalami pengangkatan saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau anak-anak kita ternyata mereka tidak percaya seutuhnya pada Tuhan Yesus anak-anak kita yang mungkin umur 14-15 yang hidupnya biasa-biasa saja ke gereja juga karena terpaksa sudah bisa bayangkan orang tuanya diangkat begitu anaknya buka mata dia teriak pah ma papa mamanya tidak menjawab dia lihat ke garasi motor papanya ada mobil papanya masih ada kemana papa mamanya mereka buka pintu kamar baju papa mamanya masih ada tetapi papa mamanya tidak ada mereka tertinggal orang tuanya terangkat anaknya tertinggal itu menjadi sesuatu beban buat setiap kita orang tua Kristen maka orang tua Kristen perannya bukan hanya kasih anak kita nama Kristen peran orang tua Kristen bukan hanya menyekolahkan mereka mungkin di sekolah Kristen tetapi peran kita sebagai orang tua mengajarkan mereka dasar-dasar iman Kristen kenapa Alkitab yang bilang nanti pada masa itu saudara akan terjadi sekarang kita lanjut lagi pertanyaannya saudara saya kalau saudara tanya kapan pengangkatan itu terjadi saudara saya tidak mungkin tahu jawabannya kenapa karena tentang waktu itu tidak semua tidak tidak ada satu orang pun yang tahu bahkan kalau saya sampai bilang saudara nanti Tuhan datang jam sekian bulan sekian tanggal sekian saudara langsung kirim ke saya dan bilang pendeta Geri sesat karena tidak mungkin ada satu orang pun yang tahu itu kata Alkitab dan kita harus tegas ikut kata Alkitab tetapi saudara Alkitab pun memberikan sebuah gambaran coba kita lihat satu tesalunika pasal satu tanda-tandanya seperti apa nah saudara coba kita lihat dulu satu tesalunika pasal satu saudara yang mau bertanya saudara boleh tulis dulu dalam kolom komentar kalau seandainya karena ini posisi layarnya jauh dari saya kalau misalnya saya bisa membaca saya akan bacakan pertanyaannya tapi satu ayat yang ke-10 dikatakan demikian dan untuk menantikan kedatangan anaknya kedatangan Yesus dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang artinya pengangkatan itu terjadi saudara sebelum masa penyiksaan kenapa orang diangkat supaya orang percaya tidak mengalami penyiksaan masa penyiksaan ini inilah yang disebut dengan masa tribulasi 1 Thessalonica pasal 1 ayat 10 jadi diangkat supaya tidak mengalami masa penyiksaan nah dalam dunia ke-kristenan ada banyak pandangan apakah orang diangkat sebelum atau sesudah penyiksaan tetapi 1 Thessalonica pasal 1 ayat 10 Tuhan Yesus menyelamatkan kita supaya kita diselamatkan dari murka artinya kalau sampai tidak mengalami pengangkatan ketinggalan di dunia ini maka akan mengalami masa penyiksaan siapa yang menyiksa orang kristen nanti antikristus ya antikristus yang akan menyiksa orang kristen lanjut 1 Thessalonica pasal 5 ayat 9 supaya kita ngerti lagi 1 Thessalonica pasal 5 ayatnya yang ke-9 saya baca karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka ya tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati supaya entah kita berjaga-jaga entah kita tidur kita hidup bersama-sama dengan dia ya saudara ya saudara maka dikatakan ayat 11 karena itu nasihatlah seorang yang lain dan saling membangunlah seperti yang memang kamu lakukan maka saudara saya percaya bahwa berita akhir zaman itu bukan berita tentang yuk kita tolak ini tolak itu tolak apa namanya segala hal isu-isu itu saya percaya berita utama akhir zaman mari kita hidup kudus mari kita hidup benar mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ya saudara dan apa tandanya sebagai penutup saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus apa tandanya coba lihat 2 Thessalonica pasal 2 saya ini ayat yang terakhir sebelum saudara kalau mau siapkan pertanyaan silahkan 2 Thessalonica pasal 2 ya ayatnya yang ke-6 tetapi saudara saya coba bacakan dari ayat 1 supaya kita paham konteksnya kalau saudara sudah di 2 Thessalonica pasal yang kedua saudara tolong saudara kasih tau ke saya apa perikop 2 Thessalonica pasal 2 buat saudara yang sudah sampai disitu apa perikop 2 Thessalonica pasal 2 supaya saya memastikan bahwa ayat ini benar-benar sesuai dengan konteksnya bahwa ayat ini benar-benar bicara tentang pengangkatan saudara boleh bantu apa perikopnya ah terima kasih ibu Adelida Sendok kedurhakaan eh bukan bukan ibu Wina 2 Thessalonica 2 2 Thessalonica 2 ya perikopnya itu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan coba kita lihat ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita terhimpunnya kita dengan dia kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh Ilhamro maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba ayat 3 janganlah kamu disatkan orang dengan cara bagaimanapun juga sebab sebelum hari itu datang haruslah dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang binasa ya saudara yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah hingga ia duduk di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah jadi nanti sebelum peristiwa pengangkatan si anti-Kristus itu akan mulai menyatakan dirinya jadi begitu anti-Kristus itu menyatakan dirinya sebelum dia melancarkan aksinya orang-Kristus sudah diangkat di luar ya pertanyaannya kenapa tidak menyatakan diri sekarang coba lihat ayatnya yang ke-6 dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sekarang kamu tahu apa yang menahan anti-Kristus itu tidak berkuasa kenapa walaupun ada anti-Kristus kenapa dia tidak bisa berkuasa coba lihat ayatnya yang ke-6 dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga dia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya ya saudara karena secara rahasia kedurhakan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan berarti anti-Kristus itu tidak bisa menunjukkan dirinya karena ada yang menahan selama yang menahan ini ada maka anti-Kristus tidak bisa berkuasa nangkep ya saya ulang selama ada yang menahan maka anti-Kristus ini tidak bisa berkuasa lanjut kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya jadi nanti anti-Kristus itu baru benar-benar berkuasa ketika yang menahan ini tidak ada lagi siapa yang menahan anti-Kristus tidak bisa berkuasa anda dan saya orang percaya itulah yang membuat anti-Kristus tidak bisa berkuasa makanya Alkitab berkata roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini amin maka kalaupun sekarang sudah ada anti-Kristus dia tidak bisa berkuasa kenapa? karena ada yang menahan siapa yang menahan? orang-orang percaya bahkan saudara kalau baca nanti ya tentang kedatangan Tuhan dimana ada burung nasar disitu eh maaf dimana ada mayat disitu burung nasar berkumpul nanti saya akan jelaskan detailnya tetapi saya percaya siapapun yang percaya pengorbanan Tuhan Yesus mereka yang terima tubuh dari Yesus dengan sempurna maka disitulah pemberitaan tentang kematian Tuhan diberitakan orang-orang benar pasti berkumpul ini saudara maka saya percaya konsep bahwa Alkitab dalam Wahyu Pasal 6 yang ada minyak anggur tidak mungkin bisa dirusakan tidak mungkin itu nah sekarang kita kembali berarti nanti anti-Kristus itu bisa berkuasa kalau yang menahan ini sudah disingkirkan maka kalau saudara ngerti konsep ini saudara ya kita was-was kita waspada dengan gerakan anti-Kristus kita waspada dengan 666 itu tetapi saudara jangan sampai kita lupa konsep bahwa roh yang dalam kita itu jauh berkuasa lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini itu sebabnya saudara saya simpulkan yang pertama saudara berita utama di akhir zaman itu bukan yuk kita jauhi ini karena mengendung 666 yuk kita jangan pakai ini karena mengendung 666 bukan itu berita utama di akhir zaman dari tadi yang kita pelajari adalah supaya kita hidup benar hidup dalam Kristus itu berita utama Alkitab bahkan saudara dalam Galatia saya baca Galatia ya saudara supaya kita sadar bahwa maka tadi bilang ada banyak kedurakaan Galatia ayat Galatia 1 ayatnya yang ke 6-8 aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang oleh kasihkan Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain jadi ada banyak orang Kristen saudara yang dengar berita akhir zaman yuk kita hindari ini hindari itu saudara itu bukan Injil Injil itu mengajarkan kita supaya hidup sesuai firman Tuhan yang sebenarnya bukan Injil kata Galatia pasal 1 ayat yang ke-7 hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus ayat 8 perhatikan tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu terkutuklah ia maka berita utama akhir zaman saudara adalah kita hidup benar hidup kudus yang kedua ya saudara kita orang tua Kristen ajarkan anak-anak kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan bukan hanya kita paksa mereka sekolah minggu kita masukkan mereka sekolah Kristen nama mereka swel kitab enggak tetapi di rumah kita kumpul sama anak-anak kita doa bersama bangun hubungan dengan Tuhan ya saudara dan yang ketiga saudara yang terkasih dalam Tuhan ini yang saya percaya bahwa di akhir zaman akan ada banyak sekali pemurtatan akan ada banyak sekali ajakan-ajakan dunia yang membuat anda menjauh dari Kristus saudara percaya atau enggak setelah saudara denger pengajaran ini yang terjadi adalah iblis tidak akan tinggal diam karena dia akan mencoba menawarkan anda dengan ribuan cara supaya anda menjauh dari Kristus tetapi kita percaya tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kareksi Kristus karena pengalaman hidup kita mengajarkan bahwa masalah boleh ada tantangan boleh ada pandemi boleh ada bahkan tetapi kita percaya bahwa Yesus kita tidak pernah terlambat menolong setiap kita amin pertanyaan dari Ibu Susan Abigail shalom pastor berarti untuk orang yang di luar Tuhan tidak bertobat sungguh dipastikan tidak terangkat saudara yang terkasih dalam Tuhan maka nanti ketika pengangkatan terjadi ada beberapa orang yang tidak terangkat yang pertama orang yang di luar Kristus itu sudah pasti tidak terangkat apakah mereka itu kecewa apakah mereka itu disiksa tidak karena mereka itu yang menyiksa nanti orang-orang di luar Kristus itulah yang akan menyiksa maka Alkitab bilang bahwa di akhir zaman akan ada penderitaan nah itu yang kedua siapa yang tertinggal orang yang hanya sekedar beragama Kristen Kristennya di KTP tetapi tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan yang Alkitab bilang dalam kitab Wahyu menggunakan istilah suam suam kuku itu akan tertinggal makanya saudara jadi Kristen itu jangan tanggung-tanggung ya saudara jadi Kristen itu harus benar-benar saya sering katakan dalam hutbah saya beragama Kristen itu tidak cukup kenapa karena beragama Kristen itu hanya sekedar atribut kita di KTP nama ini agama Kristen tetapi menjadi Kristen itulah orang-orang yang diselamatkan karena beda antara beragama Kristen dengan menjadi Kristen beragama Kristen itu hanya atribut tapi menjadi Kristen itulah pilihan yang Anda buat bahwa saya sampai napas saya yang terakhir saya akan tetap berjalan bersama Yesus orang boleh katakan hal yang buruk tetapi pilihan hidupku tetap dan pasti bahwa aku proklamasikan dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan jurus selamatku haleluya dan saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah 30 menit lewat besok di pagi hari kita akan doa pagi-pagi saudara bagi saudara jadwalnya itu saudara di jam 5 subuh dan kalau saudara besok ada butuh dukungan doa saudara besok boleh bergabung dalam doa subuh dan saya doa supaya setiap saudara terus bertumbuh dalam Kristus kenapa? karena kita percaya tidak ada jalan lain di dunia ini untuk ke sorga ke Roma boleh banyak jalan tetapi ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati salam untuk setiap keluarga saya ucapkan Shalom Haleluya Selamat menikmati Terima kasih.